Pemeriksaan narkoba di kalangan peserta BLK dilakukan oleh tim dari Bidang Rehabilitasi BNN Padang yang dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi BNN Sumbar, Surya Diboy. Mereka yang mengikuti pelatihan dan pembiayaan di BLK tersebut dibiayai oleh negara dan jika mereka terindikasi oleh narkoba sehingga berdampak buruk pada masa depannya tentunya akan merugikan negara dan dirinya sendiri. Surya Diboy menyampaikan, peredahan narkoba harus diwaspadai karena narkoba menyasa segala usia dan tidak memandang jenis kelamin ataupun status dari pemakaiannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, seluruh siswa di BLK dilakukan pemeriksaan urin sebagai upaya pencegahan atau pelaku penyalahgunaan narkotika di lingkungan BLK Padang. Pada kegiatan ini, sebanyak 304 peserta BLK Padang diperiksa. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala, dimulai dengan pengecekan pada pupil mata yang kemudian dilanjutkan dengan tes urin yang dilakukan secara random atau acak kepada seluruh peserta yang ditentukan oleh pihak BNN berdasarkan pengamatan dari tim medis di beberapa kelas kejuruan di BLK Padang. Tampak dalam kegiatan ini, peserta BLK antusias menyambut kehadiran tim dari BNN Sumbar. Peserta yang ternyata terindikasi akan dilakukan rehabilitasi rawat jalan tanpa mengganggu jam pelajaran siswa atau dilakukan di sela-sela waktu istirahat sebagai upaya penyembuhan total. Di sisi lain, Kepala BLK Padang, Syamsih Hari, sangat menyambut positif adanya kegiatan pemeriksaan narkoba kepada peserta pelatihan BLK Padang. Karena memang peserta yang masuk BLK Padang sebenarnya tidak ada dilakukan pemeriksaan narkoba. Dan hasil dari pemeriksaan dari BNN Sumbar ini akan dijadikan acuan untuk kedepannya. Sehingga untuk penerimaan yang berikutnya akan diadakan pemeriksaan narkoba kepada setiap peserta yang mengikuti pelatihan dan pembinaan di BLK Padang. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan memperoleh lulusan peserta pelatihan yang bebas dari penyalahguna narkoba dan dapat memperoleh hasil lulus yang kompeten, sehat jasmani, dan terbebas dari pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif sehingga mereka nanti akan dapat berdaya saing di dunia kerja maupun industri. Pada kesempatan ini kami berharap kepada semua instansi, kepada semua sektor untuk berperan aktif dalam rangka pencegahan. Ini yang kami akui istilahnya keseriusan komitmen daripada Kepala BLK Padang yang mau mengajak kami, BNN Pemirsa Barat, untuk bekerjasama dalam melaksanakan tesurin. Karena tindakan preventif ini harus kita lakukan, jangan sampai peserta yang telah dilatih oleh BLK Padang dengan anggaran negara itu masih menyalahgunakan narkoba. Padang melakukan kegiatan bersama BNN Provinsi Sumatera Barat untuk peserta pelatihan kami yang berada di BLK Padang. Dari 304, hasil kerjasama kami dengan BNN Provinsi Sumatera telah dikecek, dilakukan pemeriksaan kepada peserta. Kami yang minta, kami ingin agar peserta di sini menyadari dia punya teknik keterampilan dan menyadari bahwasannya narkoba itu sangat bahaya. Dari Padang, Budi Sunandar, AINIS melaporkan.